Kalau latiran pasti ada, aku takkan itu takutnya bangun Walaupun jauh lagi sedikit, kemungkinan suka pulang Tapi ya lebih baik kita jaga lah Anak-anak kan lagi sakit, jadi belum bisa dibawa Tapi sebenernya sakit sih ya, hadir kayak acara-acara begini Karena kan penting juga, nanti ketemu sama ibu-ibu yang lain Dia juga, terus emang suka banyak, banyak paman temen itu di back Biasanya juga ibu-ibu kalau suka kakak gitu Ajang keren-keren, silatur aku sama temen-temen yang lain Iya, salah satunya Karena kan aku juga baru-baru, ibu curah situ baru-baru ini kan Jadi ketemu sama kakak-kakak yang mulutnya, udah di luar Terus juga ketemu sama temen-temen yang ada sepantaran Tapi udah punya anak, jadi ketemu lagi berkumpul gitu Mungkin ini kan gak ngajak anak karena anak Mungkin kondisinya sekarang seperti apa sih? Untuk Adiza sendiri kondisinya tuh udah baik Badannya udah oke lah Cuma kan aku belum tahu kondisi jatuh Nah, jadi besok tanggal 25 itu di cek jatuh terakhir Jadi mau doanya aja Kalau dari penahanan utus pasti Karena kan ada nama obatnya juga kan Abiza kan dapat ambil kemarin Cuma kalau misalnya tak punya kerawatan utus juga Enggak sih, tapi memang dikasih obat Setelah turun panasnya Langsung dikasih kayak obat pencair darah Obat yang lain-lainnya serta vitamin juga sih Yang udah ada sebelumnya Paling gitu aja Paling dijaga jangan sampai lembab aja Sebagai orang tua gitu Mungkin kayak Gak khawatiran dulu Oke Kereka orang tua gitu kan Mungkin kayak banyak banyak Oh, kalau khawatiran pasti ada Aku takkan itu kan takutnya panggung Walaupun juga paling sedikit Kemungkinan sih Apulah gitu lagi kawasan gitu Tapi ya lebih baik dijaga lah Jadi si Abiza itu satu bulan setelah Selama belanjutnya semarin Gak kemana-kemana di rumah utus Dan ya gak ngurangi Ya maksudnya ngurangi Gitu sama orang-orang banyak Gitu sama orang-orang